...yang menekuni dunia disc jockey yaitu Chika Jessica. Iya, dan dia memixing nih lagu-lagu Korea di setiap penampilannya dan berikut cerita sangkatnya. Profesi baru kini tengah dijalani presenter kocak Chika Jessica. Setelah sebelumnya menjajal sebagai pebisnis di dunia fashion, kini Chika mulai mencoba pekerjaan barunya sebagai seorang disc jockey atau DJ yang diakuinya berawal dari hobi. Aksinya pun sesekali diunggahnya dalam akun Instagram. Lalu, kapan ya awal mulai Chika menekuni dunia DJ? Dari Januari, jadi sempat kan kayak waktu tahun baru, eh, liburan Natal, liburan tahun baru itu kan panjang banget liburnya. Nah, aku juga sok cantik gitu minta libur juga sama manajer aku. Aku libur ya, yaudah aku libur. Nah, aku isi kekosongan libur itu, aku sama saudara aku main ke studio DJ dan akhirnya tuh kayak keranjingan banget, kayak, ih, seru banget aku bisa nyanyi-nyanyi, aku bisa main musik di sini, bisa nge-mixing lagu dari abis lagu ini ke lagu ini gitu, terus kayak, ih, seru banget, terus kayak olahraga tiba-tiba kayak udah keringetan, aku turun 5 kilo aja. Pengen seriusin bener-bener maksimalin di DJ, jadi tiap hari aku belajar sampe bisa banget, dan akhirnya bisa pede untuk bisa main di club gitu. Akhirnya aku beli alat DJ dari, apa namanya, dari traktor aku beli, dari, ampe, apa namanya tuh, headphone. Headphone kan itu yang wajib banget. Headphone-nya aku tuh kayak pengen yang, ih, keren, yang keren apa tuh, merek ini. Akhirnya aku beli yang Nicki Minaj punya, yang warna pink. Aduh, so cantik deh pokoknya, dan lumayan mahal juga kan. Terus kayak, aduh, tenang, ntar kalau kamu nge-DJ katanya balik modal. Amin, jadi mudah-mudahan ada job ya. Mencoba hal baru tentunya banyak hal yang harus dipelajari. Lalu tantangan apa saja yang ditemui Cika saat belajar menjadi DJ. Tantangannya tuh adalah nge-mixing lagu, biar perpindahan dari satu lagu ke lagu lainnya itu halus, gimana. Terus, apa ya, nah kalau misalkan DJ-DJ kan, biasanya lagu yang lagi nge-hits apa nih, terus lagu R&B, lagu apa, segala macem. Nah, kalau aku masukin satu lagu Korea. Nah, yang bikin aku merasa tertantang adalah, kira-kira dengan aku memasukkan lagu Korea, kira-kira mereka pada senang gak ya? Dan aku coba masukin beberapa lagu Korea, dan ternyata waktu pas aku play lagu Korea, mereka crowd-nya juga suka. Jadi kayak, oh senang. Ya udah, akhirnya setelah itu, next aku nge-DJ, aku masukin lagi. Terus, aku malah makin sering nge-browsing lagu-lagu Korea, yang remix, yang... gitu-gitu. Ya, inilah tepuk tangan dari teman-teman yang bangga ya, luar biasa, Cika Jessica. Kemarin tuh, setahu saya dia baru belajar beberapa bulan terakhir untuk DJ, tapi udah berani perform. Dia kemarin udah perform di acara-acara besar ya, bahkan kemarin ada perayaan ulang tahun juga, dia udah main di situ. Luar biasa karena, gini loh, kalau kita bicara DJ-DJ Indonesia yang meremex lagu Korea, itu sedikit banget. Salah satunya adalah Cika Jessica, tapi emang kalau bicara Korea dan juga Cika Jessica, emang udah lengket banget kan, gak bisa dipisahin kan. Bener, kemarin aja kalau dia sempat relis juga ya, nge-launching juga satu clothing line produk dari Cika Jessica, itu bertema Korea, karena emang dia suka banget sama Korea nih, Betul, rambutnya aja kayak bulgogi ya, Cika. Pokoknya sukses terus untuk karir DJ, Cika Jessica. Oke, kita beralih ke film nih.